Posting ya, posting sama Pak Farad itu, ya emang itu fakta, cuman mungkin tidak logis lah kalau saya buka di sini ya, yang pasti apa yang disampaikan itu ada dasarnya dan ada buktinya semua sebenarnya. Jadi pada saat saya melakukan gugatan cerai di pengadulan, belum tuk palu, belum diputus, tiba-tiba ada salah satu yang menghubungi saya, yang menyampaikan bahwa Marisha itu sama seperti yang di posting. Halo Sobat Fakta, Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada berita yang cukup mengejutkan, yaitu Haji Faisal mengancam mantan suami Marisha Icah. Apakah benar mengancam? Karena kita tahu Haji Faisal ini jarang mengancam, tapi kalau memang sudah keterlaluan, biasanya sifat kerasnya akan keluar. Nah bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini, like, subscribe, dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kali ini kita lansir dari Sriwijaya Post, mantan suami Marisha Icah bikin gara-gara Faisal ancam Saiful Safir. Ayah Bibi mengatakan, gak paham. Begitulah judul berita yang dipakai oleh Sriwijaya Post. Lumayan seru judul beritanya guys, tapi kita lihat apakah seseru itu beritanya. Simak dan perhatikan sendiri ya. Saiful Safir, mantan suami Marisha Icah, kini berpihak barir Dodi Sudrajat, untuk menjatuhkan sahabat Vanessa Angel. Saiful Safir memunculkan cerita keretakan rumah tangganya dengan Marisha Icah. Tak hanya itu, ia juga membahas terkait harta Gono Gini yang hingga kini belum tuntas dan dia mengatakan dikuasai oleh Marisha Icah. Karena itulah dia menggandeng Farhad Abbas dan dipertemukan dengan Dodi. Karena bertemu Dodi dan Farhad Abbas, namanya pun kemudian terangkat dan dilirik oleh media. Sehingga dia pun diwawancarai oleh media. Saiful Safir di media juga mengatakan bahwa dialah yang menggugat cerai Marisha Icah. Karena salah satu poinnya adalah Marisha Icah merupakan istri yang tidak patuh pada suami. Hal itu pun sudah dibantah oleh Marisha Icah dan kakaknya yang mengatakan bahwa Marisha Icah bisa karena ada KDRT dan perselingkuhan yang berkali-kali. Melihat mantan suami Marisha Icah berpihak pada Kubur Doh di Sudrajat dan juga kita tahu bahwa salah seorang anaknya yakni Franz Faisal juga sedang dekat dengan Marisha Icah. Faisal pun angkat bicara. Ayah Bibi Aldiansa mengatakan dia tidak mengerti jalan pikiran mantan suami Marisha Icah. Kalau itu kita tidak tahu jalan pikiran orang, kita tidak paham. Kita punya cara pikir masing-masing karena kadang-kadang baik bagi kita, belum tentu baik bagi orang lain. Ujar Faisal dikutip dari Selep On Camp News. Tak paham dengan cara berpikir Saiful Safir yang berada pada Kubur Doh di Sudrajat, Faisal pun masih berpikir positif. Bahwa mantan suami Marisha Icah ada niat baik. Mana tahu dengan masuknya pihak-pihak yang lain mungkin saja ada di antara sekian banyak orang, ada yang punya niat baik, jelas Faisal. Niat baik yang dimaksud adalah mencari solusi terhadap persoalan ini sehingga bisa mendamaikan, lanjut Faisal. Kemudian ayah Bibi Aldiansa itu menjelaskan jika pikirannya positif akan selalu ada. Dan jika mantan suami Marisha Icah itu selama tidak menyingkung keluarganya. Saya tetap positif thinking kepada pihak yang belum berbicara tentang keluarga saya, anak saya. Dan dalam persoalan ini dia belum menyampaikan suatu statement apa-apa, maka saya masih beranggap positif, tegas Faisal. Faisal pun memberi ancaman akan membalas dan menjawab jika Saiful Safir nanti mulai bicara terkait keluarganya. Terkecuali dia membicarakan keluarga saya, saya harus menjawab dan membalas. Lanjut Faisal. Diketahui sejauh ini Saiful Safir, mantan suami Marisha Icah belum menyingkung sama sekali terkait keluarga Faisal. Ya Saiful Safir yang merupakan mantan suami Marisha Icah ini belum lama memang muncul di awak media dan menceritakan penyebab keretakan rumah tangganya dengan Marisha Icah. Dan begitulah berita yang diangkat oleh Sri Jaya Pos. Bisa dijelaskan di sini bahwa ancaman Haji Faisal kepada Saiful Safir itu, jangan sampai menyenggol-nyenggol keluarganya. Selesaikan masa lelumu dengan Marisha Icah. Marisha Icah sudah punya masa depan, kalau mungkin dengan Frans Faisal. Kalau sampai kamu nyinggung-nyenggung keluarga Haji Faisal, keluarga saya, begitu kata Haji Faisal, maka saya akan menjawab dan membalas. Begitulah kata Haji Faisal. Mana ini melihat kemarin Pak Dodi yang duduk satu bangku dan satu meja dengan mantan-mantannya Kak Marisha Icah. Kalau masalah siap dengan mantan suaminya, serasa sih tidak perdua saya kalau tidak perdua, karena itu bukanlah menyambut persoalan saya, tidaklah menyambut persoalan. Saya dengan Pak Dodi, jadi kata orang setelahnya, kurang elok lah, biarlah persoalan itu, artinya persoalan kita masing-masing, ya kita jalankan lah. Kita ikutilah aturan mainnya, maksudkan lah, jadi kita tidak usah lah menerjemah-menerjem, apa yang menjadi persoalan kita itu. Tidak ada yang perlu saya tanggapi, bagaimana saya menanggapi itu, Pak Dodi? Tapi bagaimana Pak Haji melihat, kok secara tiba-tiba Pak Dodi bisa bareng dengan mantan, duduk bareng dengan mantan Kak Marisha Icah itu, masih saya begitu, Pak Haji. Bagaimana Pak Haji melihat itu? Ya, kalau itu, ya kita kan tidak tahu ya jalan pikiran orang ini, kita kan tidak pahamnya. Kita mempunyai cara berpikir masing-masing, karena kadang-kadang, baik bagi kita, ya pada waktu itu baik bagi orang, ya. Baik bagi orang, pada waktu itu baik bagi kita. Jadi, dalam hal itu, kurang elok. Bagusnya saya tanggapi termasalahan, ya ketiga. Kita tidak boleh berusaha uzun kepada orang. Kita harus, anumannya harus beranggapan positif lah pada orang. Ya, mudah-mudahan ada pihak-pihak yang terbuka pikirannya dan berniat baik di dalam hal ini. Mungkin kita tidak tahu. Ya, mana tahu dengan adanya masuk pihak-pihak yang lain, mungkin saja di antara sekian orang itu, ada yang punya niat baik mencari sedisi terhadap persoalan ini sehingga dia bisa menambahkan. Kan, tidak tahu kita namanya manusia, ya. Artinya, apa... Kodrak bicaranya itu lebih baik atau umpamanya didengar oleh orang, kan bisa jadi, kan. Jadi, dengan kehebatan, dengan kelebihan, dengan kelebihan dan kekurangan, mungkin dia bisa memperdamaikannya. Dan makanya saya tetap berpositif thinking kepada pihak-pihak yang belum berbicara tentang diri dan keluarga saya dan anak-anak saya. Dan dalam persoalan ini, belum dia menyampaikan suatu statement apa-apa. Maka, maka saya tetap beranggapan positif kepada orang tersebut. Terkecuali setelah dia membuat suatu statement atau statement tentang keluarga saya yang kurang baik, maka saya tentu harus menjawab, harus membalas. Kalau dia belum berbicara, saya tetap beranggapan positif bahwa orang tersebut mungkin saja niatnya baik, mungkin saja keinginannya baik, dan dia akan mencari solusi-solusi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang semakin hari, semakin melebar ke mana-mana. Yang semakin hari, semakin tidak jelas ni ujungnya. Saya juga kaget ya. Setelah itu, mudah-mudahan Tuhan memberi petunjuk kepada saya, kepada orang-orang di luar saya, Agar sekiranya setiap persoalan itu dapat diselesaikan secara baik dan sesuai dengan agama, dan sesuai dengan, dan secara bermanfaat. Terima kasih telah menonton!